Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric. Jadi, di video kali ini gue mau membahas Poke Mega Baru. Oke, jadi ya buat kalian yang belum tau, ini tuh udah ada 2 Pokemon yang bisa di Mega Evolution baru. Ini tuh sebenernya udah muncul dari ya gak lama lah ya, dari Jumat kemarin. Tapi karena dah kemarin kita mau membahas tentang Pokemon baru sih, Mew Origins Habit War, makanya gue baru membahas sekarang. Ya, soalnya ada juga beberapa yang udah minta ya. Dan Pokemon barunya disini ada 2, yaitu adalah si Mega Stelix, sama kita scroll ke bawah, ada yang si ini Mega Galade. Disini gue gak bakal kayak ngomong panjang lebar ya, kira-kira ini skillnya bakal kayak gimana. Ini gue langsung aja ke intinya. Kalau si Mega Stelix itu, dia hampir sama kayak Stelix sebelumnya, yaitu adalah dia tank yang bisa counter, terus si Galade juga hampir sama kayak sebelumnya, eh salah yang ini, Galade itu ya dia Pokemon attack yang bisa, yang langsung nyerang. Yang nyerang satu target ke yang attack yang paling tinggi. Jadi ya langsung aja kita membahas dari si Galade dulu. Ini jujur-jujuran aja ya, menurut gue si Galade ini sendiri, itu untuk, ya biarpun dimegain menurut gue sendiri, itu kurang bagus. Karena kalau misalnya kalian ngeliat dari sini, semua skill-skillnya itu, itu single target. Yang dimana sekarang kalau misalnya single target itu, dia tuh udah susah banget ya. Mungkin kalau misalnya kalian bilang, Marseido itu bagus, karena Marseido itu kan dia sakit banget, dan dia ada supportnya. Sedangkan kalau si Mega Galade ini, dia belum ada yang kayak ngesupport, yang bener-bener bisa ngesupport dia gitu loh. Sedangkan kalau misalkan ngeliat dari sini, dari pasif, dari ultimate, dari skill 2, skill 1, bahkan dari efek bintang 8, salah bintang 11-nya ini, si Mega Galade ini sama sekali gak ada, maksudnya skill untuk bertahan. Jadi ibarat kata kayak, dia ini nyerang musuh, tapi ya dia sendiri gak bisa bertahan. Ya kalian tau lah, sekarang kalau misalnya dia gak bisa bertahan sendiri, ya udah pasti langsung mati gitu kan. Udah sekarang serangan sakit banget. Kayak si Marseido sakit, si Magiarna, Solgaleo sakit, gue sendiri, bahkan tim air aja, kalau misalnya gak ada pertahanan game ini, ya langsung bisa dimatiin gitu loh. Makanya si Mega Galade ini, biarpun dia dimegain, menurut gue, udah kurang bagus untuk sekarang, apalagi kalau misalnya kalian ngikutin Discord, atau kalian ngikutin server Cina, nanti juga bakal ada yang namanya Shiny Mega Galade. Jadi kalau misalnya kalian memang suka sama si Pokemon Galade, mending kalian nunggu aja, nanti tunggu yang Shiny Mega Galade-nya aja, menurut gue dibanding kalian, ya bikin si ini. Atau menurut gue, mungkin kalian lebih mending ambil Pokemon S+, sajalah yang lain, dibanding nge-megain ini. Tapi sebaliknya, dengan si Mega Stelix, menurut gue Mega Stelix ini, lumayan bagus masih. Kenapa dia lumayan bagus? Dia sebenarnya, yang paling spesial itu menurut gue di, ininya, pasifnya. Dia pasifnya ini kalian lihat, ketika Mega Stelix dan 2 elai Pokemon, dengan lowest HP, diserang, dia akan nge-counter attack, ya seperti biasa lah ya, kalau misalnya kalian main Stelix, dia bisa nge-counter attack, dan obtain 3 stack of Hardening. Hardening itu apa? Hardening itu, dia bisa nge-5 stack, setiap stack-nya itu, meningkatkan 20% Physical Defense, dan 10% Final Damage Reduction. Yang artinya, kalau misalnya stack-nya full, dia ada 100% Physical Defense, dan 50% Damage Reduction. Tapi disini ada kelemahannya, 1 stack akan, menghilang, setiap kali dia diserang. Tapi kalian tenang aja, kan tadi kan di atas tuh disana, dia akan nyerang balik. Nah, diserangan baliknya ini sendiri, dia ngasih 1 stack untuk Hardening. Jadi, ibarat kata apa? Jadi, bisa dibilang, dia tuh sebenernya gak berkurang stack-nya ya, disini. Kan dia di, apa namanya, diserang, counter attack. Counter attack-nya ini, dia ngasih Hardening lagi. Jadi, pas dia diserang, stack-nya berkurang, counter attack, stack-nya balik. Jadi, ibarat kata stack-nya tuh tetap sama, gitu loh. Makanya, ini membuat, dia tuh menurut gue, untuk sebagai tank lumayan oke ya, apalagi kalau misalnya, dia udah ngebuka bintang 8, dan harusnya emang kebuka ya, soalnya kan kalau memegain, harus bintang 12. Ini dia, kalau misalnya dia udah stack-nya 5, dia ada, masuk ke stack, namanya Invisible. Invisible, immune to any damage. Tapi, 1 stack akan, berkurang setiap kali dia diserang, hampir sama kayak yang tadi. Jadi, stack-nya ada 5, berarti, ya dia bisa nahan bener-bener sampai 5 serangan. Kalau misalnya 5 serangan, itu bener-bener kayak ultimate yang sakit banget. Itu kan menguntungkan banget gitu loh. Ya, tapi Invisible ini, dia cuma bisa nge-trigger 1 kali, tapi kalian tenang aja, untuk yang, hardening-nya lagi, setelah Invisible-nya abis, dia masih bisa di stack lagi ya. Jadi, ya menurut gue, untuk sebagai tank, dia masih oke banget. Apalagi, kalau misalnya kalian tahu, di, ini apa namanya, di Pokédex ini sendiri, kan ada si Mega Agron. Mega Agron ini, dia juga sama. Posisinya, maksudnya tipenya itu, sama-sama steel ya. Jadi, kalian udah punya tuh, disitu 2 tipe Pokémon steel, yang bener-bener bisa melindungi kalian. Mungkin beberapa orang, gak setuju sama gue, bilang kalau misalnya, bikin Pokémon Mega itu gak worth it. Cuma menurut gue sendiri, ya daripada kan kalian, gimana ya, maksudnya, kalian tuh, mau ngumpulin 6 Pokémon S+, 1 Pokémon butuh 20 ribu diamond. Dan, belum tentu kayak, kalian nge-gacha satu, sekarang bulan ini, bulan depan langsung nge-gacha lagi, bulan depan langsung nge-gacha lagi, kan gak kayak gitu. Ya, mending kalian, kalau misalnya ada yang, Pokémon yang bagus, kalau tadi, Mega Steelix itu, yang menurut gue, fine-fine aja sih, untuk di build. Jadi kan, kalau misalnya, di depan tank kalian itu udah urus, kalian punya Mega Agron, sama Mega Steelix, kalian tinggal ngambil, yang, apa namanya, yang Pokémon S+, yang tipenya nyerang. Dengan gitu aja, tim kalian udah lumayan, tim kalian udah lumayan, kalian bisa, arena kalian, dapetnya lebih bagus, terus juga kalian bisa nyesain konten-konten yang lain, crossover arena kalian juga kemungkinan lebih tinggi, kalian dapet gajahnya juga lebih bagus, tapi ya, balik lagi, itu pendapat gue sendiri, ya pendapat gue, balik lagi, karena gue sendiri masih pake Pokémon Mega, yang Pokémon S Mega, ya menurut gue sih masih worth it, worth it aja ya, kalau misalnya kalian, itu di kondisi yang tepat, kalau misalnya kalian asal pake, kayak tadi si Mega Galade, terus kalian komplain, karena nggak bagus ya ya, bukan salah gue ya, karena emang si Mega Galade-nya aja, yang nggak begitu bagus, tapi ya, itu tadi pendapat gue ya, dengan, gue udah ngejelasin beberapa skill-nya, dan pendapat gue sendiri, tentang 2 Pokémon Mega itu, baik lagi, tukun-tukun kalian, silahkan aja, kalian mau bikinnya kayak gimana, kalau misalnya kalian memang mau nungguin, 6 Pokémon S+, ya, silahkan-silahkan aja gitu, gue juga nggak masalah, oke lah kayaknya, sekian aja untuk video kali ini, bagi kalian yang suka saat videonya, silahkan klik like, dan subscribe, terima kasih, La 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 Terima kasih telah menonton!